Alhamdulillah Itulah arti istilah Dalam Kehidupan Kristen Dan ini sudah menjadi Sampater Kristen Oleh karena itu Kalau kita memperingati Kelahiran atau berdirinya Seseorang atau seorang Maka Selain untuk Yesus Kita tidak boleh pakai istilah Natal Kalau berseruat tinggi biasanya memakai Natalis Nah sekarang Apakah Umat Kristen Sejak pertama berdirinya Kristen Memang merayakan Natal Sejak abad pertama Sampai abad keempat masa ini Umat Kristen Tidak pernah Merayakan Natal Sejak abad pertama Sejak berdirinya Kristen Sampai atas tempat Sekarang Natal Dan kita Suci mereka Tidak ada Perintah Untuk merayakan Dari pelahiran Yesus dan Kebiasaan Kebiasaan orang-orang Kristen Sejak awal Adalah Memperingati Atau Merayakan Peringatan Kematian Tokoh-tokoh Agama mereka Termasuk Yesus Diperingati Sampai sekarang ini Kematian Yesus Ya diperingati Wafat Isya al-Nasih Tokoh-tokoh Agama mereka Ya juga diperingati Kematian Nah Orang Islam Indonesia Ya itu di Putan Ada istilah Khol itu Khol Yang Tiap tahun kan Terutama tokoh-tokoh Agama mereka Kholnya siapa Ya ini Ya itu Kulangan ini Kulangan itu kan Nah Jadi Tradisi Dulu itu Memang Terbiasa Mereka Merayakan Peringatan Kematian Pemuka-pemuka Agung Dan Tidak terbiasa Merayakan Hari Kelahiran Nah Yang terbiasa Merayakan Hari Kelahirannya itu Hanyalah Orang-orang Kabir Penyukaan Perhala Seperti Herodes Firhon Dan Lain-lain Itu Menurut Encyklopedi Katolik Yang Diterbitkan Tahun 1911 Nah Barulah Setelah Konsili Nikia Tahun 325 Masehi Konsili Itu Sama Dengan Kongres Kristen Sedunia Tahun 325 Masehi Tanggal 20 Saat Konsili Jinikian Itu Yesus Secara resmi Dinyatakan Sebagai Anak Tuhan Sekaligus Tuhan Sebelum Sebelumnya Terjadi Pertikaian Yesus Itu Anak Tuhan Sekaligus Tuhan Ataukah Sebatas Anak Tuhan Terjadi Pertikaian Antara Athanasius Sama Arius Kalau Ataukah Hanya Sepatas Dia Anak Tuhan Dan bukan Tuhan Bercipta Tapi Kalau Athanasius Yesus Itu Anak Tuhan Sekaligus Tuhan Ditetapkan Tanggal 20 Mei Tau 325 Yesus Itu Adalah Tuhan Sudah Selesai Itu Tidak 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 Menging Sangat Mengerikan Nah Barulah Kemudian Atas Saran Ad Zamal Lir安 Tidak Tahun 352 Tahun 352 Masa Masehi Ceritus Melakukan Ide Memulainya Perayaan 6 Tahun Di pertengahan atau di penghujud abad ke-4 Masehi Dan di awal abad ke-5 Masehi Barulah gereja Eropa secara resmi Merayakan peringatan kelahiran Yesus atau Nabi Isa Nah terus apakah mereka tahu kelahiran Nabi Isa? Apakah tanggal 25 Desember itu kelahiran Nabi Isa atau Yesus? Tidak Orang Kristi tidak ada yang tahu Jangankan hari, tanggal, dan bulan tahu kelahiran Nabi Isa Mereka juga tidak tahu Jangankan yang awal Pas paus juga minat tahu Nah Nah terus bagaimana dengan penetapan dari Dionysus Exegus Atau Dionysus Lopetit atau Dionysus Moll Yang pada tahun 352 Masehi 532 Masehi Dennis Lopetit menetapkan bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi Tahun 1 Masehi Ya penetapan itu dilakukan oleh Dennis Lopetit Nah ternyata penetapan bahwa Yesus lahir tahun 1 Masehi Yang digagas oleh Dennis Lopetit atau Dennis Desemol itu Ditolak oleh paus benedictus yang baru-baru ini mengundurkan diri Tapi sebelumnya cendekiawan-cendekiawan Kristen sendiri sudah menyatakan Yesus tidak lahir tahun 1 Masehi Nah pada bukunya yang berjudul Yesus de Nazareth Yang berasa Inggrisnya itu Yesus of Nazareth Yang pada tanggal hari rebut tanggal 21 November tahun 2012 Di lonceng Nah saat lonceng itu Paus benedictus menyatakan bahwa Penetapan Yesus lahir tahun 1 Masehi Itu adalah salah Kesalahan itu dilakukan oleh Seorang rohid yang bernama Dennis Lopetit Atau Dionysus Exidus Tahun abad ke-6 Masehi Tepatnya tahun 532 Terus Paus benedictus melanjutkan Sebenarnya Yesus itu lahir beberapa tahun sebelum 1 Masehi Tidak tahu berapa Paus benedictus sendiri juga tidak tahu Jadi jangankan hari Tandar-tandar bulan Tahu perayaan Yesus saja Boleh kata Jangankan paus Kitab suci Kristen sendiri juga kehilangan Sejak sebenarnya Yesus itu lahir tahun berapa Kalau menurut Matius pasal 2 ayat 1 Yesus lahir pada zaman Kaisar Herodes Kaisar Herodes itu Yang biasa kita sebut Herodes dekri Herodes agung Itu wafat tahun 4 sebelum Masehi Berarti Logikanya Paling lambat Yesus lahir tahun 4 sebelum Masehi Karena disitu disebutkan Yesus lahir di zaman Kaisar Herodes Ada pun menurut Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 22 Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 Itu menyebutkan bahwa Yesus lahir Pada saat Kaisar Akustus Menginstruksikan atau menyelenggarakan Sensus penduduk yang pertama kali Di tanah Judea atau di tanah Palestina Nah menurut catatan Romami Kaisar Akustus kan Kaisar Romami Menurut catatan sejarah Romami Sensus penduduk pertama di tanah Judea Tanah Palestina itu Dilaksanakan tahun 7 Masehi Sehingga orang-orang tidak berani menetapkan Paling lambat tahun 4 sebelum Masehi Seperti bagaimana dinyatakan oleh Matius pasal 2 ayat 1 Apakah tahun 7 Masehi Seperti bagaimana yang dipisahkan oleh Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20 Tidak tahu Nah nanti lebih lengkapnya Bapak-bapak bisa baca buku Misteri Natal dan Ketuhanan Yesus Tadi saya bawakan Tidak banyakannya hanya 5 buku Tidak sempelan Kita ada di mobil Nanti bisa dikambil Dan yang berminat silahkan Menghubungi tamir masjid Nah Itu tahun kelahiran Mereka tidak tahu Kita cucinya juga kehilangan jejak Nah terus tanggal 25 Desember itu bagaimana Sebenarnya Tanggal 25 Desember itu Menurut keyakinan para penyubah Dewa Matahari Adalah hari kelahiran Anak Dewa Matahari Yang kalau di Persi Anak Dewa Matahari itu Bernama Mitra Kalau di Syiria Pertama Bernama Hamus Kalau di Mesir itu Bernama Osiris Anak Dewa Harus punya istri Yang bernama Isis Jadi anak Dewa Bernama Osiris Kalau di Junani Ada Dionysus Ada Bagus Yang kemudian Bahasa latinnya Itu Kristus Nah sedangkan di India Dewa Wismu Punya anak Dewa Yang bernama Krishna Kalau di istilah latin Ada Kristus Kalau di India Ada istilah Krishna Sama-sama Krishna Dan itu anak Dewa Anak Dewa itu Kalau kelahirannya Tanggal kelahirannya Di konversi ke kalender Masehi Lahir tanggal 25 Desember Yang itu Kelahiran Anak Dewa Matahari Nah ceritanya Dimana Orang-orang Kau percaya Bahwa Tanggal 25 Desember itu Hari kelahiran Anak Dewa Matahari Terutama orang-orang Romani Kalau tanggal 21 Juni Dan kita itu Kan berhadap Di Kabupaten Istiwa Bumi ini Dibagi dua belahan Selatan dan Utara Tengah-tengahnya Ada Faktur Istiwa Atau Kabupaten Istiwa Pontianak Ada 7.0 Kabupaten Istiwa Sebelah Selatan Ada garis Lintang Selatan Dan ada Garis Balik Selatan Sebelah Utara Ada garis Balik Balik Lintang Utara Dan ada Garis Balik Utara Pada tanggal 21 Juni Posisi Matahari Berada Di garis Balik Utara Sehingga Eropa Cina Jepan Mengalami Musim Panas Nah Kalau Matahari Bergeser Dari Kabupaten Istiwa Menuju Selatan Menuju Selatan Mereka Berpiyakinan Bahwa Dewa Matahari Menuju Kepada Kematiannya Sampai Tanggal 22 Desember Posisi Matahari Berada Di Titik Balik Selatan Kan gitu Bapak ini Apa loh Malah Nah Ketika Matahari Balik Ke Utara Pada Tanggal 25 Desember Wah 24 25 Kan udah Masuk Wah Disambut Terian Begira Orang-orang Eropa Bulan Desember Musim Dingin Kalau Indonesia Tidak 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 Masalah Tapi Kalau Orang Eropa Sudah Musim Dingin Apalagi Bulu Tidak Berani Keluar Rumah Apalagi Malah Bali Beda Dengan Bulan Juni Wah Senang Setenang Hati Termasuk Saya Sendiri Termasuk Saya Tapi Menurut Saya Sebenarnya Masih Dingin Tapi Menurut Mereka Sudah Hanya Bahkan Di Pemgunungan Alpen Gunung Alpen Yang Pernah Pesawat Wijerman Itu Ditabrakkan Oleh Gunung Alpen Itu Di Atasnya Ada Jukungan Di Di Atasnya Kalau Kita Tendak Minyak Itu Naik Tundular Ada Jukungan Gini Kalau Musim Dingin Saat Junung Di Situ Kalau Musim Panas Salju Meleleh Orang Suis Itali Jerman Austria Datang Kesitu Mandi Sudah Renang Saya Pikir Angat Saya Coba Tanya Saya Masih Dingin Ternyata Tapi Mereka Sudah Luar Biasa Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Kalau Musim Panas Mereka Suka Musim Dingin Ketika Matahari Balik Pertama Dari Titik Selatan Tadi Mereka Menyambutnya Wah Dewa Matahari Telah Lahir Kembali Suka 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 Tidak Kalau Indonesia Tidak Merasakan Saya Pernah Kedinginan Di Hongkong Pas Bulan Desember Saya Tari Tanah Lapak Doriapak Untuk Menghangatkan Badat Menghangatkan Badat Itu Mereka Dewa Matahari Atau Anak Dewa Matahari Itu Lahir Pada Hari Akad Tanggal 25 Desember Oleh Karena Itu Bahasa Inggris Itu Mengagatkan Keyakinan Itu Dengan Istilah Kalau Hari Akad Itu Mereka Kita Kan Basah Terut Nah Kemudian Kalau Bahasa Belandanya Bapak Bapak Masih Ingat Zonda 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 Itu Zon itu Matahari Dapat Dalah Hari Italianya Adalah Sontag Zon itu Matahari Dapat Dalah Hari Dital Itu Dulu Adalah Kerajaan Apa Kekaisaran Romawi Dari Kota Yang di Roma Dan Itu Disitulah Ada Istana Kekausan Fatikan Pusat Katolik Sebelian Dulu Tidak Ada Yang Namanya Protestan Kore Protestan Itu Baru Muncul Apat 16 Masa Ini Nah Bahasa Portugis Nya Adalah Domingos Domingos Itu Hari Kelahiran Tuhan Maksudnya Kelahiran Tuhan Jesus Di Indonesia Kan Kemudian Karena Waktu Itu Kita Dan Suka Berarti Dikasin Kalender Oleh Orang Orang Yang Punya Tuhan Tuhan Akat Dikasin Hari Minggu Artinya Hari Kelahiran Tuhan Yaitu Yesus Berasal Dari Pada Kata Prakapa Portugis Domingos Ternyata Alhamdulillah kita lebih mudah Mempunyai minggu daripada Minggu itu artinya Hari kelahiran Tuhan Yaitu Tuhan Yesus, oleh karena itu Orang Kristen kebakiannya Adalah hari Minggu Dan kita tidak Membunyai Nah ini Nah ceritanya Dimana itu kok bisa menjadi Hari kelahiran Yesus Sebenarnya sebelum 25 Desember Orang-orang Kristen Dan alam itu Bukan tanggal 25 Desember Tapi yang Kristen Orkodok Nilmur Itu tanggal 17 Desember Kalau Koptik Mesir dan beberapa Tempat di dunia Itu pelaksanaan Natal itu Tanggal 6 Januari Nah ini kok 25 Desember Jadi tanya bagaimana Dan memang 25 Desember itu Karena Romawi Waktu itu sebagian Negara-negara di Jaya Yang kuat Maka kepercayaan Pada anak Dewa Matahari Ditransformasikan Atau diadopsikan Ke kelahiran Yesus Nah ceritanya bagaimana Kita Semuanya sudah tahu Bahwa Nabi Isa itu Diberi Mujibat oleh Allah Bisa menghidupkan Kurang nanti Bisa menghidupkan Burung dari Tanggal Liat Dibiu menjadi burung Beneran Atas izin Allah Orang buka bisa meningkat Orang berpunyai Kronis bisa subuh Dan lain-lain Nah setelah Nabi Isa itu Tidak ada Kenapa tidak ada Karena diselamatkan oleh Allah Dari makar Imam-imam Yahudi Dan tentang Penguasa Romawi Nabi Isa itu Punya dua Jatatan Yang pertama Sebagai Rasulullah Sebagaimana Yang termaku pada Kalau di Al-Quran Sulat Asyaf Sulat 61 Ayat 6 Yang terpungi A'udzubillahimina Syaitan Wajib Wa'idqaul A'isamu Mariam Ya Bani Iskara'in Ibni Rasulullah Ilaikum Musad Bala Bala Yadayya Bina Tawrah Wa Mubasyir Birasuli Yati Min Batis Muburu Ahmad Falamma Jal'abum Dil Bajina Di Pol Luhada Siyal Mubin Yang pertama Nabi Isa Sebagai Kutusan Allah Punya tugas Jual Menurut Surat Aswab Yang pertama Memurnikan Membenarkan Meluruskan Kitab Tawrah Yang sudah Disimpankan Yang sudah Dicampur Aduh Dengan Ajaran Ajaran Penyembah Berhala Dimurnikan Dengan Ajaran Ajaran Nah Sedangkan Imam-imam Yaudi Udah terbiasa Dengan Mencampur Aduh Ajaran Allah Dengan Ajaran Kafir Nah Karena Nabi Isa Berdakwa Memurnikan Ajaran Nabi Musa Kitab Tawrah Dibetang oleh Imam-imam Yaudi Jadi Bapak-bapak Juga Tidak Usah Kaget Kalau Bapak-bapak Berdakwa Memurnikan Ajaran Islam Yang Menentang Kita Itu Yang Kiyai Kiyai Ulama Yang Yang Suka Mencampur Ajaran Islam Dengan Ajaran Ajaran Adat Ajaran Agama Lain Jadi Bapak-bapak Sejak zaman Nabi Isa Cuka Begitu Sebelum Nabi Isa Nabi Yahya Nabi Zakat Zakat Dibusui Jadi Itu Lagi Lama Nah Tugas yang kedua Memberitakan bahwa Semua Nabi Penutup Nabi Akhil Adalah Nabi Muhammad Yang Bukan Lahir Dari Kalangan Dari Isrohil Tapi Lahir Dari Kalangan Dari Ismail Imam-imam Yahudi Alam Kemar Sebab Apa Tuhan Isrohil Sudah Berkian Dengan Menyatakan Naktu Auliyah Lulillah Ibn Ninnas Kami adalah Satu-satunya Umat Yang Dicintai Oleh Allah Manusia Lain Dicintai Oleh Allah Bahkan Hingga Sekarang Junis Internasional Menyatakan Kehadapan Dunia Mereka Menerima Rasengan Wiyah Jujus Seng Bipel Kami Adalah Namsah Pilihan Ini Kalau Nabi Akhir Lahir Dari Kalangan Nabi Ismail Keturunan Nabi Ismail Mereka Khawatir Akan Menjadi Penduduk Dunia Kelas Kedua Setelah Bangsa Arab Padahal Nabi Muhammad Bukan Banyak Untuk Bangsa Arab Tapi Untuk Seluruh Hukuman Manusia Nah Dari Situlah Kita Mengetahui Bahwa Itu tugas Nabi Ismail Sebagai Rasulullah Disambil Sebagai Rasulullah Nabi Ismail Itu Sebagai Al-Masih Dan Ini Tafsir-tafsir Al-Quran Tampaknya Kehilangan Sejak Sejarah Para Ulama Kita Dan Oleh Karena Itu Tidak Usah Heran Kenapa Para Ulama Tafsir Al-Quran Berbeda Pendapat Dengan Pemperian Al-Masih Ada Yang Mengatakan Nabi Ismail Disebut Al-Masih Karena Saat Dia Akan Keluar Dari Roh Ibu Ya Rokin Ibu Nya Atau Berhub Ibu Nya Dimolesi Dengan Minyak Minggu Ratu Dengan Minyak Masaka Masaka Itu Menusak Ada Pula Yang Berpendapat Karena Kelapa Kakinya Polos Tak Berlepuk Ada Pula Yang Berpendapat Karena Nabi Ismail Itu Selalu Menampakkan Kakinya Berkelana Di Bumi Untuk Berjahual Ada Pula Yang Berpendapat Karena Nabi Ismail Untuk Menyembuhkan Orang Dari Penyakit Kronis Nabi Ismail Cukup Menusapkan Bagian Kupu Yang Sakit Maka Bagian Kupu Itu Sembuh Hanya Dalam Kontek Itu Padahal Ternyata Kalau Kita Bukan Sejarah Yang Istilah Almasih Bahasa Ibroninya Itu Hamasyah Bahasa Arabnya Itu Meskih Ho Itu Kan Konsep Dan Kiyakinan Orang-orang Yang Yang Bagi Isro Almasih Itu Menurut Yang Mesti Sendiri Bagi Istilah Sendiri Satu Bapak Bangsa Pemimpin Bangsa Dua Pemimpin Anggama Sebagai Rasulullah Tiga Sebagai Raja Empat Panglima Perang Lima Pembebas Bangsanya Dari Nekerangan Perbudakan Bangsa Asing Itu Pemerintah Almasih Nah Karena Nabi Isra Sebagai Almasih Maka Pantes Dia Ini Dikincang Oleh Romawi Itu Dibunuh Karena Menggabung Kekuasaan Romawi Sebab Bapak Waktu Itu Bani Isro Dijajah Oleh Romawi Jadi Sebenarnya Yang Punya Keinginan Menghabisi Nabi Nabi Isra Itu Ada Tua Pihar Imam Imam Yahudi Sama Penguasa Romawi Saya Kira Sama Konteksnya Seperti Sekarang Membinkan Segara Negara 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 Sangat Tertawan Dengan Kekayaan Dan Keindahan Di Indonesia Oleh Karena Itu Kalau Kita Ingin Berjuang Menyelamatkan Bangsa Kita Dari Cengkeraman Bangsa Kita Mesti Dituduh Yang Macem Macem Saya Kira Sama Tidak Ada Bedanya Makanya Kita Perlu Berkasih Surat Masyok Mulai Makwal Sampai Akhir Kita Nanti Dan Ini Sangat Menarik Dan Saya Sering Memang Salat Hubung Saya Sering Bacakan Untuk Jaman Salat Hubung Mulai Hayat Awal Sampai Akhir Untuk Satu Rokak Nah Jaman Sekalian Setelah Nabi Isak Diselamatkan Oleh Allah Dan Kemudian Kita Bertemu Lagi Dengan Turin Turin Nah Para Penyembah Dewa Matahari Ini Mendengar Berita Hebatnya Kujian Nabi Isak Sehingga Kemudian Mereka Beriak Kalau Begitu Isak Yang Pahir Di Lingkungan Balik Isra'il Adalah Dewa Matahari Sehingga Kemudian Mereka Beralir Rame Rame Penyembah Nabi Isak Nah Pengikut Nabi Isak Menentang Itu Karena Nabi Isak Adalah Nabi Nya Pemimpin Nya Bukan Tuhan Nah Di Lingkungan Gani Isrofil Itu Ada Dua Rame Yang Beriman Kepada Nabi Isak Yaitu Pemimpin Setia Nabi Isak Dan Yang Menolak Nabi Isak Yang Menolak Nabi Isak Ini Menuduh Nabi Isak Itu Anak Jadat Dan Sebagai Nabi Palsu Juga Sebagai Mesias Atau Almasi Palsu Di Al-Tur'an Bagian Akhir Surat Kasoh Itu Fa'a Anak To'i Fatum Nimbani Isro'ilah Wakam Harrogo Ba'ayyat Nahu Ba'ayyat Nahu Alaladu Wihim Batas Ba'u Loh Ada Tuhan Wopok Di Lingkungan Bani Isro'il Yang Beriman Pada Nabi Isak Dan Ada Yang Menolak Nabi Isak Nah Yang Beriman Kepada Nabi Isak Itulah Pengikut Nabi Isak Yang Biasanya Sejarah Sekarang Kita Mau Menyebut Mereka Ini Kristen Mereka Ini Adalah Nazarea Nazarea Itu Pengikut Organisasi Nazaret Jadi Nazaret Itu Bukan Nama Tempat Tapi Organisasi Nazaret Itu Artinya Perpetan Teguh Arti Yang Yang Kedua Menolong Berpegangkan Kepada Ajaran Allah Dan Menolong Agama Allah Yang Kemudian Diperjemahkan Di Al-Quran Itu Dengan Kata Nasoro Nasiriyah Dan Tidak Diteras 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 Nazare Tapi Diterjemahkan Nasiriyah Nazare Jadi Jadi Itu Nama Organisasi Bukan Nama Tempat Sebelum Nabi Isa Di Galeria Tidak Ada Tempat Yang Bernama Nazaret Dan Kalau Seandainya Itu Nama Tempat Pasti Diteras Diterasi Oleh Allah Bukan Diterjemahkan Tentunya Mohon maaf Zakaria Zakaria Itu Diteras Diterasi Ke Bahasa Arab Oleh Allah Yang Menjadi Zakaria Dan Jangan Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Purnu Itu Artinya Zakaria Nah Ini Nah Dari Sinilah Kita Memahami Bahwa Mereka Ini Pengikut Nabi Isa Adalah Pengikut Setia Mereka Sunat Mereka Menganggap Isa Al-Masih Adalah Hamba Dan Kudusan Allah Mereka Tidak Makan Bagi Karena Hukum Taurat Kauan Makan Bagi Mereka Mereka Juga Solat Dan Hukum Solat Di Nantaranya Ada Sujud Nabi Isa Juga Melakukan Nah Sedangkan Yang Menyembah Nabi Isa Karena Asalnya Mereka Ini Penyembah Dewa Matanya Kalau Yang Disembah Itu Sunat Penyembah Nanggap Sunat Nanggap Sunat Nah Gimana Direpot Nah Oleh Karena Itu Paulus Pendiri Adama Kristen Mengajari Orang Orang Kristen Penyembah Yesus Itu Untuk Tidak Sunat Bahkan Mengancam Ancamannya Itu Dikadulis Pada Kitab Sujinya Kristen Di Perjadian Baru Perjadian Baru Ini Kan Ada Perjadian Lama Perjadian Lama Terdiri Dari Tiga Kelompok Kitab Taurot Kitab Nyebihim Kitab Para Nabi Dan Kitab Hikmah Hid Ubim Ada Tiga Kelompok Kalau Yang Perjadian Baru Itu Ada Kitab Injil Terdiri Dari Empat Injil Injil Matius Markus Lukas Yohanes Tapi Ingat Injil Ini Bukan Firman Allah Yang Diberikan Kepada Nabi Isa Mulaikan Catatan Sabda Dan Perbuatan Nabi Isa Posisinya Sampai Dengan Hatis Tapi Jangan Sejajarkan Dengan Hatis Sebab Tidak Ada Sana Dan Kerovinya Dan Ternyata Menurut 76 Pakar Kitab Suci Kristen Yang Terdapat Dalam Lembaga Penelitian Kristen Yang Bernama Jesus Seminar Nah 76 Pakar Alkitab Ini Sepakat Menyatakan 82% Ayat Ayat Yang Terpulis Dalam Injil Matius Markus Lukas Surah Itu Ternyata Bukan Sabda Jesus 82% Banyak Dalam Buku Mereka Yang Berjudul The Five Gospel Lima Injil Kok Lima Karena Ini kan Empat Ditambah Cepat Membanding Empat Injil Itu Injil Thomas Injil Yang Dilarang Dibaca Oleh Krister Injil Apopeng Apa Ada Injil Yang Gak Dibaca Banyak Injil Thomas Injil Bartolomeus Injil Barnabas Injil Maria Injil Judas Banyak Ada 47 Injil Yang Dilarang Dibaca Banyak Empat Yang Dipakai Nah Setelah Injil Ada Kisah Sahabat Yesus Dan Mereka Setu Kisah Rosul Ada 13 Surat Kiriman Paulus Kemudian Ada 3 Surat Yohanes Surat Lain Lain Nah Yang Saya Sebutkan Pada Surat Kiriman Paulus Kepada Jemaat Yadi Galatia Nah Di Kitab Kisah Yang disebut Galatia Roma Maksudnya Surat Kiriman Paulus Kepada Jemaat Galatia Surat Kiriman Paulus Kepada Jemaat Yadi Roma Nah Yang Pada Surat Kiriman Paulus Kepada Jemaat Galatia Pasal 5 Ayat 2 Disitu Disebutkan Aku Paulus Mengatakan Kepada Jikalau Kamu Menyunatkan Dirimu Maka Kristus Sama Sekali Tidak Berguna Bagus Ini Pas Tanggal 20 Agustus Tahun 2012 Setelah Saya Jalan-jalan Di Kota Luzen Kota Berkati Di Eropa Tetapnya Di Negara Suris Saya Di Selamat Sama Subir Saya Kampasun Pulang Tomisma KBR Atau Kekantor KBR Hari Sabtu Lalu Saya Tanya Kale Lu Ada Apa Kok Saya Harus Kekantor Kan Ini Hari Sabtu Ada Budak 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 Pembicara Dari Budak 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 Sumber Adalah Seorang Pastur Berkebangsana Berkebangsana Swiss Bernama Franz Dahler Nah Yang Dibenda Itu Yang Bukunya Dia Di Antaranya Yang Berjudul The Indozer Bahasa Jerman Waktu Di Indonesia Dia Berkebangsana Indonesia Itu Sejak 1965 Sampai Tahun 2004 Dia Menulis Buku Berbahasa Indonesia Jujurnya Evolusi Manusia Dan Kosmos Dan Asal Dan Tujuan Manusia Diterbitkan Oleh Penerbit Katolik Kandisius Yogyakarta Nah Saat Dia Berdampung Itu Dia Berbicara Pastur Tidak Buna Menikah Tapi Saya Sudah Menikah Dan Sudah Menikah Akhirnya Selesai Ajaran Budapung Ketepatan Dia Merdekati Saya Saya Katakan Pak Frank Namanya Frank Sander Pak Frank Anda Tadi Bilang Pastur Tidak Boleh Menikah Tapi Saya Sudah Menikah Nah Pak Frank Sedangkan Belum Sunat Bisa Jadi Besok Sunat Apa Jawabannya Tanpa Saya Duga Wajarnya Seriak Dengan Mengatakan Sunat Itu Higitis Dan Menyehatkan Oleh Karena Itu Saya Herankan Pemudah Pemudah Kristen Menyih Sunat Saya Bertanya Lagi Terus Pak Frank Kapan Sunat Jawabannya Saya Kan Sudah Tua Yang Mudah Mudah Yang Sunat Terus Akhirnya Saya Melanjutkan Pak Frank Kalau Pemudah Pemudah Kristen Sunat Berarti Mereka Tidak Masuk Sudah Dan Yesus Tidak Bisa Menjamin Dia Jadi Suruh Selamat Kak 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 Karena Waktu Itu Saya Diatap Orang Kristen Kak Kak Anda Mengatakan Itu Dasarnya Dari Mana Lupa Frank Lupa Di Galatia Pasal 5 Ayat 2 Kad 10 Aku Paulus Mengatakan Kepada Jikalau Kamu Menyuntankan Dirimu Maka Kristus Sama Sekali Tidak Pergunakan Mahdud Yang Marah Apa Ini Pak Allah Si Apa Ini Pak Allah Pokoknya Sunat Itu Tidak Menyuntankan Saya Sarankan Pemudah Pemudah Terus Terus Sunat Nah Karena Melihat Pastor Yang Gelagatnya Sudah Emosi Dan Kanibah Didekati Bu Nurul Bu Nurul Itu Istrinya Para Kau Sip Perugim Kepala Konsulor Tidak Didekati Bu Nurul Tentuk Pak Frank Daripada Kristen Sunat Masuk Neraka Lebih Sunat Masuk Islam Masuk Surga Pinter Memang Kain Tumpul Ya Jadi Itu Satu Yang Yesus Sunat Penyembah Tidak Sunat Pengikut Nabi Yesus Sunat Nah Kalau Pengikut Nabi Yesus Pengikut Yesus Jadi Yesus Tidak Makan Gami Nah Penyembah Yesus Sudah terbiasa Makan Babi Nah Terus Bagaimana Ini Yang Disebab Makan Babi Yang Menyebab Makan Babi Kan Atagonis Ya Sama Seperti Kasusnya Sampai Dikuti Di Apa Di rumah Orang Katolik Atau Di Gerita Katolik Tidak Ada Fatum Atau Gambar Yesus Di Salim Yang Ditutupi Itu Kan Bukan Aluannya Tapi Alat Kita Yesus Dan Yang Dibutupi Sebenarnya bukan Alat Tikal Yesus Tapi Apa Bekas Sayangan Pisyon Pada Alat Tikal Yesus Kan Hanya Dibutupi Segala Lari Kain Kecil Dibutupi Oleh Oleh Karena Itu Pada Awal Berdirnya Kecil Orang Kurang Yahudi Dikejar Kejar Oleh Kecil Kayak Tikus Dibunuh Karena Alasan Mereka Mereka Adalah Pembunuhan Kami Tapi Sebenarnya Adalah Untuk Penghilangan Sejak Bahwa Nabi Isa Itu Adalah Kurang Yahudi Dan Kurang Yahudi Mesti Sunnah Nah Kalau Masalah Babi Karena Penyebannya Makan Babi Yang Sebenarnya Makan Babi Dibuat Adalah Ayat Dibuatkan Ayat Katanya Yesus Telah Menghalalkan Semua Makanan Yang Haram Ditulis Pada Injil Karangan Markus Pasal 7 Ayat 19 Segala Yang Dari Luar Masuk Kedalam Manusia Tidak Menaksiskan Karena Ia Tidak Masuk Kedalam Hati Tetapi Masuk Kedalam Perut Kemudian Diku Kejaran Jadi Segala Yang Dari Luar Itu Tidak Menaksiskan Oleh Karena Itu Tidak Bisa Herat Terutama Di Tomoh Minah Hassan Itu Ada Pasar Ekstrim Jualan Apa Aja Ular Tekos Itu Macem Macem Itu Teman Teman Abis Dari Tomoh Pasar Ekstrim Langsung Tidak Makan Beberapa Hari Bawa Kesana Nah Dari Sini Nah Malam Tahun Baru Tumah Banyak Orang Manado Yang Tersyukur Di Apapun Itu Udah Biasa Sabtu Malam Akal Mereka Kecegur Bop Di Di Samping Jalan Raya Itu Biasa Awmin Mereka Tidak 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 Kan Nah Ini Kemudian Juga Masalah Ibadah Tapi Issa Ibadah Nya Ada Rukun Sujud Dan Itu Dihanku Alam Mereka Dalam Kitab Sunci Mereka Itu Baik Imah Yus Matus Lukas Yohannis Saat Nabi Issa Berada Di Mungkin Desman Mau Ditangkap Itu Nabi Issa Ketakutan Dan Berdoa Berdoanya Itu Berdoa Yang Solah Dia Sujud Setelah Selesai Sujud Berdoa Murid-murid Nabi Issa Sahabat Nabi Issa Atau Pengikut Nabi Issa Ya Solah Tapi Coba Orang-orang Kristen Bagaimana Bisa Sujud Kalau Sujud Tidak Tidak Bersih Nabi Issa Jadi Mereka Tidak Tau Bagaimana Tata-tata Ibadahnya Nabi Issa Yesus Begitu Pula Mereka Tidak Tau Nabi Issa Itu Lahirnya Kapan Nah Karena Tau Lahirnya Karena Mereka Sudah Terbiasa Perayakan Apa Kelahiran Dema Matahari Ya Itu Aca Yang Ditaruh Sebeda Diletapkan Pada Idah Juntas Yesus Ini Ceritanya Tidak Sekarang Tidak Bisa Dibungi Mereka Melakukan Kebahagiaan Pada Hari Apk Sejarah Bahasa Eropa Tidak Bisa Dibungi Sande Sondang Sontak Domingos Dan Dan Apakah Mungkin Nabi Nabi Nisa Itu Lahir Di Bulan Desember Menurut Kitab Suci Kristen Sendiri Mustahil Sebab Apa Menurut Lukas Injil Lukas Pasal 2 Ayat 11 Di Saat Yesus Lahir Di Malam Hari Ada Para Kebualan Yang Tinggal Di Padang Menjaga Terhewan Kernak Di Malam Hari Kalau Tinggal Di Padang Berarti Ternak Ternak Di Malam Hari Itu Juga Dilepas Di Padang Dengan Demikian Berarti Mustahil Itu Pusing Dini Kalau Pusing Dini Gembalanya Mati Saya Pernah Nantang Pendeta Kristen Portodok Syria Karena Disitu Disebutkan Di Lukas Pasal Buah Ayat 11 Itu Saat Gembala Tinggal Di Padang Menjaga Kernaknya Yang Dilepas Di Padang Di Padang Itu Didatangi Oleh Malaikat Malaikat Memberitahu Yesus Telah Lahir Di Kepat Gaur Jadi Ini Tandanya Adalah Pengembala Tinggal Di Padang Berarti Bukan Musim Dini Lah President Al-Fatih Mengatakan Itu Musim Dini Ya Bisa Saja Mereka Berada Di Padang Tinggal Di Padang Ya Akhirnya Saya Kasih Gini Gini Aja Kamu Sama Saya Ke Yenusalem Di Malam Hari Saya Di Hotel Di Kampar Hotel Kamu Yang Di Luar Kamu Mati Apakah Nanti Kalau Enggak Pali Yaudah Ke Bromo Aja Di Malam Hari Kamu Berada Di Luar Saya Di Dalam Rumah Kira Kamu Mati Apakah Anda Yang Tak Bisa Jawa Nah Itu Dan Para Pakar Sejarah Kristen Sepakat Paling Lampak Nabi Isa Ata Yesus Lahir Di Awal Bulan September Karena Karena Di Awal Bulan September Sudah Datang Musim Hujan Apalagi Pada Pertengahan Bulan Oktober Pertengahan Bulan Oktober Itu Sudah Musim Hujan Kalau Malam Hawanya Bingung Membikir Oleh Karena Itu Karena Pada Paling Lampak Tanggal 15 Oktober Sudah Masuk Kekadar Tidak Ditulukan Ini Jadi Mustahim Nabi Isa Lahir Di Bulan Desember Lampak Bagaimana Menurut Al-Quran Pada Surat Mariam Ayat 25 Allah Sudah Menjelaskan Kepada Kita Mempisahkan Ketika Nabi Nah Ketika Mariam Lapar Setelah Melaikat Dan Hawis Itu Tidak Melaikat Melaikat Menjuruh Nah Diceritakan Pada Mariam Ayat 25 Itu Wahusi Ilaiki Bijit Inaqlati Yusar Ilaiki Mutobak Jani Nah Mutobak Jani Jadi Goyang-goyang Karena Pakal Kohon Kurma Itu Penis daya Kuah Kurma Yang Sudah Masak Akan Untuk Di Depanku Kuah Kurma Sudah Masak Mungkin Kuah Kurma Masak Kalau Musim Dikit Tandang Dikit Yoh Paling Lampas 2 bulan September Itu Dan Ternyata Yang Dinyapakan Al-Qur Adi Setujui Oleh Pakat-pakat Sejarah Kristen Dan Sejarah C是不是 Coba Dihat Isra Sulaw Yang Farna Saya Kapur Dan Di Youtube Kan Tidak 10 Menit Kapur Dia Kan 8 10 sẽ Tidak saya kabur di unitas utama Surabaya itu Nah asal-asal di YouTube itu dia waktu khutbah menyatakan bahwa Yesus tidak lahir 2 Desember Sebenarnya buku kini dulu saya diterbitkan tahun 1994 Waktu saya belum nikah, masih usia 25 tahun saja Sekarang sudah 25 tahun Nah mungkin kita ulang, saya tambahin banyak Nah itu tadi tentang masalah Natalnya, sejarahnya Nah sekarang boleh apatidak umat Kristen memberikan salam atau selamat Mengucapkan salam atau selamat kepada orang orang Kristen Yang pertama, menurut kitab suci Kristen Umat Kristen diajari supaya memberi ucapan salam atau selamat kepada sesama Kristen Sebagaimana yang tertulis di dalam Surat Kiriman Yohanes ke-2 Bukan Tindir Yohanes ya Surat Kiriman Yohanes ke-2 Pasal 1 ayat 3 Yang berbunyi kasih karunia dan rahmat 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 Yang berbunyi kasih karunia dan ada pakaunia Yang berbunyi kasih karunian Yang berbunyi kasih karunia & jangan para Yang berbunyi kasih karunia & biasa Nah, itu jadi orang Kristen diajari mengucapkan salam atau selamat kepada sesama Kristen Nah, bagaimana dengan non-Kristen? Nah, pada saat dialog Islam dan Kristen di Universitas Negeri 11 Maret suruh Jangan lupa tahunnya di Youtube ada itu yang temanya apakah Yesus itu Kristus? Atau apakah Yesus itu Al-Masih? Pembicara Muslim, Dr. Haji Salih Bumunir dan Dr. Haji Bimudin dari saya Pembicara Kristen itu pencerita, berkor, kaya Bimudro dan lain-lain dari Semarang Nah, ada pertanyaan dari Kristen Mengapa orang Islam tidak mau menjawab ucapan salam atau selamat dari orang Kristen? Saya jawab umat Islam tidak mau menjawab salam dari Kristen itu karena memang dilakang oleh kitab suci Kristen Hanya saja ayat ini tidak pernah disampaikan oleh para pendeta Dan bisa jadi pendeta yang tidak tahu letak ayatnya Termasuk pendeta Dr. Cahyatu Nugro itu Saya katakan kepada teman-temannya, saya mending gini kok beranya Nah, akhirnya saya banyakan Ayat lakangan itu tertulis pada surat diriman Yohanes ke-2 Pasal 1 ayat 10 dan 11 yang berbunyi Jikalau seorang datang kepadamu dengan tidak membawa ajaran ini Janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu Dan janganlah kamu memberi salam kepadanya Sebab bangang siapa yang memberi salam kepadanya berarti dia akan mendapatkan perhatian dari perbuatannya yang jahat Ini enggak boleh menulis salam Nah, asal usul ayat ini ditulis oleh Yohanes Karena di masa pertumbuhan awal Kristen Banyak pendeta-pendeta Kristen yang berkeliling mengajari agama Kristen Yang ajarannya itu berbeda dengan ajaran Kristen versi Paulus Pendiri agama Kristen Nah, ini dikhawatirkan bisa menimbulkan pertemangan ajaran Maka, Yohanes menulis itu melarang umat Kristen Menerima tamu pendeta yang ajarannya berbeda dengan ajaran Kristen Paulus Jangankan memasukkan dia ke rumahnya Memberi ucapan salam saja tidak boleh Sesama Kristen dan saja tidak boleh Apalagi menulis salam kepada orang Islam Dimana orang Islam itu diajari oleh Allah Untuk menyatakan Sebagaimana yang tertulis di dalam surat Al-Ma'idah ayat 72-73 Dan ayat 72 surat Al-Ma'idah berbunyi Al-Ma'idah berbunyi Al-Ma'idah berbunyi Sungguh telah kafirlah orang yang menyatakan Bahwa Allah itu Al-Ma'idah putra mati Padahal Al-Ma'idah mengatakan Nahi Mami Yisrofil Sebalah Allah Allah itu Tuhanmu dan Tuhanmu Sesungguhnya siapa saja yang menyebutkan Allah Sungguh Allah mengharamkan dia masuk surga Dan tempatnya yang lain adalah neraka Berarti kalau orang yang menyatakan Bahwa Allah itu Al-Ma'idah putra mati Maka kafir, musyrib, daulim Nah sekarang mereka ini Punya alibi Dengan mengadakan Umat Kristen sepakat Siapa saja yang menyatakan Bahwa Isa al-Ma'idah putra mati Itu adalah Umat Islam sepakat mereka ini Dinyatakan kafir masuk neraka Ini juga pianginan Umat Kristen bahwa Orang yang menyembah Yesus anak Mariam Jelas kafir Karena apa? Menyembah kodrat manusianya Yesus Yang disembah oleh orang Kristen Yang dipertuhankan oleh Kristen itu adalah Isa putra Allah Bukan Isa putra Maria Kalau Isa putra Maria Berarti kodrat manusia Yesus Kalau Isa putra Allah Kodrat Tuhan Yesus Karena hasil konsili Kongresi Sebelumnya Di Kalsedontal 451 Masyedi Menyatakan Yesus punya Dua Adi kodrati Yang pertama Yesus Berkodrat manusia Dan sekaligus Yesus berkodrat sebagai Luhat Kalau makan Minum Minum Hidup Kodrat manusia Kalau bisa Menghidupkan Kurang Mati Menyembuhkan Kurang Menyembuhkan Kodrat Kodrat Tuhan Yang disembah oleh Orang Kristen Dan Tuhan Nanyai Isa putra Allah Nah ini Dibantah oleh Al-Qur'an Surat Al-Qur'bah Ayat 30 Jadi Orang Yahudi Menyatakan Ujah putra Allah Orang Kristen Menyatakan Al-Masih Putra Allah Apa Bantan Allah Dari Al-Qur'ah Al-Qur'ah Iqin Itulah Ucapan Mereka Dengan Mulut Mereka Memangkai Bahasa Iberkula Itulah Omongan Mereka Dengan Mulut Mereka Bahasa Suraboyonya Itu Yaitu Canggami Ander Jeprak Kan Itu Asal Suraboyonya Comor Mereka Nah ini, orang kafir zaman kurba memang biasa bahwa dewa punya anak, ada anak dewa, dan lain-lain. Nah itu meniru kira-kira kafir zaman kurba. Nah sekarang sudah zaman digital revolusi. Nah jadi ya ini, akhirnya udahlah nanti. Nah jadi sebenarnya yang Islam, yang dengan sama-sama Kristen yang berbeda ajaran saja, mereka tidak boleh memberi ucapan salah. Apalagi pada umat Islam yang menolak ketuhanan Yesus. Nah ini, nah terus bagaimana umat Islam? Nabi Muhammad SAW mengajari kita yang disampaikan oleh Abu Hurairah dan diriwayatkan di Gadis Musul itu. Rasulullah bersabda, La tabda'ul Yahudha wa la nafsa wa lafis salam. Janganlah kamu memulai salam kepada orang Yahudi dan Kristen. Nah boleh. Nah terus bagaimana ini banyak pia-pia itu, yang ucapan selamat natal, bahkan hadir di gereja. Ya, di udang sholawata. Bahkan ibu-ibu muslimah, yang pakai jimbab, menari nanti di depan, maka Kristen. Dan itu di gereja juga, ada salin besar. Itu ternyata di gereja Jawa Wetan pari berdiri. Yang baru itu, ibu-ibu menari nilawatan. Nah, mereka itu sudah sadar. Yang pertama, sebenarnya ada larangan dari Al-Qurqan menghadiri acara-acara yang mungkang itu. Pada surat Al-Qurqan ayat 72. Mereka tidak menghadiri, tidak menyaksikan acara-acara yang mungkang, yang hadir. Dan apabila mereka melihat itu, mereka laluinya dengan darah yang terburumah. Jadi, kalau di utang sholay, tidak bisa di datang. Orang di jadik itu surat Al-Qurqan ayat. Al-Qurqan ayat 72. Pemerintahan layas dan unang surat. Para ulama-ulama Tafsir, mulai dari Al-Qurqan, sampai di Bekati, sampai Tafsir, Al-Qurqan ayat. Itu semuanya sepakat. Pemerintahan layas dan unang surat itu, mereka orang-orang yang tidak menghadiri, tidak menyaksikan acara-acara, kegiatan-kegiatan yang mungkang, yang hadir. Bahkan penerbihan yang seperti itu, dinyatakan juga oleh Profesor Quresh Syihab dalam Tafsir Al-Misbatnya. Meskipun Profesor Quresh Syihab mengatakan, boleh mengucapkan selamat nantar. Nah, Bapak-Bapak bagi view sekalian, tampaknya ini dari yang, kalau kita diundang di gereja kemudian, diminta untuk melakukan sholahat Nabi, kita akan merasa gembira. Alhamdulillah, saya bisa berdakwa di gereja. Gitu, Tafsir Al-Misbatnya. Itu persepsi yang bagus, tapi rupanya kita tidak paham. Tidak pahamnya apa? Pihak gereja punya persepsi tersendiri tentang sholahat Nabi. Tolong dicat, di Youtube itu, apa yang diucapkan oleh mantan pendidikan, Ali Markus Atami, yang di Youtube itu, mantan ketua MPI Perkobat. Itu kan, testimoni pendeta Markus Marguianto, yang nama sekarang itu Ali Markus Atami. Itu kan begini. Kenapa orang Islam diwajibkan untuk bersolahat kepada Nabi? Kata si pendeta ini. Tapi sekarang dia sudah muslim. Sebab Nabi Muhammad itu belum selamat. Oleh karena itu, Umatnya diberitahu untuk bersolahat. Jika Al-Quran disebutkan, Inna Allah wa ta'ala ikatahu yusollu na'alat nabi ya'ayyuhallatina amanu sallu alaihi wa sallimu dasri'at. Kenapa umat Islam disuruh bersolahat pada Nabi Muhammad? Dan itu, Yang Allah berikan keselamatan pada Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad belum selamat. Katanya begitu Nah sedangkan kalau umat islam Mengucapkan Kata islam al-maslim Musti alaih salam Arti alaih salam itu Padanya ada keselamatan Bahwa nabi islam itu pembeli keselamatan Berarti nabi islam Islam adalah pembeli keselamatan Kepada nabi Muhammad Katanya begitu Oleh kamu menolong jelihat di youtube itu Ketika umat islam Melanjutkan dalam sholawat nabi Dari orang islam Begirat Merasa alhamdulillah Bisa berdoa bersolawat di gereja Dalam versinya kristen Padahal orang jemaah kristen Sudah diajari Kenapa orang islam itu bersolawat Karena memohon Kepada Allah supaya nabi Muhammad Diselamatkan karena belum selamat Nah orang kristen Terutama pendetanya Waktu ada laluan sholawat Mereka tertawa senang Karena itu terbukti Karena umat islam itu Memohon kepada Allah Supaya nabi Muhammad Masyelamat Karena belum selamat Beda dengan Yesus Mereka mengatakan Isa alaih salam Isa itu adalah Pemberi keselamatan Sebagaimana yang terbukti Dalam idil Yohanes Pasal 14 ayat 6 Yesus berkata Akulah jalan Akulah jalan Dan kebenaran Dan hidup Tidak ada yang sampai pada Tuhan Bapak di surga Kecuali harus melalui aku Jadi Yesus Nanti silahkan menghubungi dengan Akhir Masjid Sudah saya berkata Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim banyak hari kita berdua dengan doa kepada rumah kris